Kan ga ada yang tau, ga ada yang tau Dia juga ga tau di omongin kan Tapi dia nonton sih Kita tanya aja langsung Lu peka Lu pernah pake temen gua kan Ya Allah Jadi ini adalah BPKB dan STNK Salah satu tukang angkot yang ada di Tangerang Tangerang? Yuk, siko, siko, siko Siko, 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 siko, siko Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendampakkan Tua Nganya Kiri 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 Siap Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuuu Para kejar setoran Mania Mana giginya nak masuk-masuk, nih Ini dia Seperti biasa kita akan mengangkut penumpang-penumpang yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Ini syutingnya cukup lama tidak syuting. Terlalu banyak stok. Mari kita jemput para-para yang harus dijemput. Bang! Keras, Kakak, nih. Keras, Kakak, nih. Wess, 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 wess. Ya, kita kedatangan Lavinah. Cacau, cacau, cacau. Lavinah, 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 Lavinah. Kenapa saya ajak orang ini? Karena dia ini ternyata orang Minang. Kita jarang ngobrol ya, Lavinah? Jarang ngobrol. Cuma ketemu dua kali. Ketemu dua kali. Ketemu dua kali, yang pertama di rumahnya Bang Radit. Bang Radit, iya. Tahun 2016. 2016. 2016, abis itu yang kedua. Werewolf ya, main werewolf. Kita main werewolf. Terus gue menang mulu, kan. Lu emang cocok sih jadi werewolf. Manipulatif. Emang licik, lu emang licik. Dan yang kedua, kemarin pas syuting di... Ainews. Mana tuh acaranya? Bungkus dong. Acara-acara kayak gitu kan biasanya. Ya, paling kalau ibarat kuliah satu semester. Tiga bulan? Tiga bulan lah, tiga bulan lah. Cukup di situ. Vina, kenapa saya ajak Vina salah satunya? Karena dia juga... Gue sering lihat Vina ini karena suka nyekik orang. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Karena kalau mukul orang bisa masuk penjara. Tapi kalau mencekek orang kan pingsan. Ini tuh lalu po itu, ya. Eh, mabuk. Eh, mabuk. Mabuk. Wah, tak kaluk mah mah. Oh iya, gitu. Emang kalau nyekek orang, itu kan biasanya kayak triangle cok gitu kan? Triangle, R&C. Nah, itu tuh pingsannya nggak bisa sampai mati? Bisa dong? Bisa. Bisa sampai mati kalau setelah, kalau 15 detik tuh lewat itu udah meninggal. 15 detik? Kan kalau misalnya normalnya orang kalau 15 detik nggak ada aliran oksigen masuk ke otak kan meninggal. Oh. Gitu aja. Tapi kalau 6 detik tidur. 6 detik itu tidur? Eh, jangan. Ini kan lagi bawa angkot nih, ya kan? Kalau 6 detik tidur, jadi masih aman. Oh gitu. Jadi makanya kalau misalnya banyak bacot, bacot. Anjing banget nih bacot ya. Udah yang langsung tidurin aja. Tidurin. Sini aku tidurin. Itu belajarnya dari kapan? Belajar. Apa dulu yang dipelajari? Yang dipelajari yang pertama itu, ya basic-basicnya dulu. Oke. Jadi sebelum submission kita harus tahu gimana caranya mengontrol badan orang, badan diri sendiri. Itu Brazilian Jiu Jitsu atau apa? Ya, Brazilian Jiu Jitsu. Bener. Oh. Brazilian Jiu Jitsu itu jadi seni bela diri yang lebih ke ground fighting. Iya, iya, iya. Jadi gak ada striking, gak ada pukul-pukulan itu gak ada. Ini orang bingung kali ya. Iya, bingung. Ini kenapa jadi ada angkot di sini. Iya. Orang baru mungkin. Orang baru mungkin. Iya, orang baru. Padahal sering. Iya, sering ya. Gak juga sih. Sekali seminggu cuma. Gitu. Jadi memang Brazilian Jiu Jitsu itu adalah salah satu seni bela diri yang ground fight. Jadi kita lebih kekuncian gitu. Kalo gak bikin pingsan orang ya bikin dislokasi. Bikin. Dislokasi? Dislokasi ini. Jadi gimana caranya kita ngelepasin semua sendi-sendi. Ah gini, gini ya. Misalnya ini sendi gitu. Terus ini lepas. Gini gitu. Gini ya Vina ya. Maksudnya kan cewek itu biasanya aerobik. Iya kan. Aerobik tuh jaman emak gue banget ya. Aerobik gitu. Apa sih sekarang namanya? Zumba. Zumba. Zumba kali. Kenapa pilihnya kesitu gitu? Kenapa? Pilihnya kesitu. Apakah karena lu pernah disakitin? Enggak dong. Terus? Enggak dong. Jadi kayaknya emang awalnya itu jadi atlet Muay Thai dulu. Muay Thai dulu? Dulu tuh Muay Thai. Muay Thai tuh keras banget coy. Asli, Muay Thai tuh sampe bego-bego dari kepala gue di pukul-pukul. Hahaha. Beneran. Jadi pokoknya kalau Muay Thai boxing itu udah, dulu tuh udah tiap hari tuh tiga setengah tahun tuh kan. Cuman masih jadi yang amatir, belum pro. Oh sempet pro? Enggak, belum sempet pro. Karena pas sempet pro, udah mau masuk pro, ya masih amatir gitu kan. Udah diompelin bokap. Bokap tuh stress ya ngeliat? Bokap stress. Perangai kau nih ya. Hahaha. Berantem terus. Bokam stress. Bokam stress. Kalimalang, Kalimalang. Hahaha. Kalimalang bang. Gak, woy. Gak, gak, gak. 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 Gak ada penumpang ini gila. Oke. Beko nanya, Beko. Beko nanya. Nah, jadi, jadi, ee... Sampai mana tadi? Sampai papa marah. Oh iya, jadi apa marah. Amak sih tidak marah. Bodoh. Amak lah. Tursya lah, Joang. Tursya lah anak kau tuh lah. Gitu. Emang Vina ini berapa orang bersaudara? Tungga Babeliang. Sendiri? Iya. Sendiri Vina? Serius? Bang. Tungga Babeliang. Pajak Koma lezer, Pajak Koma. Jadi, gak aduk. Adek, gak aduk. Adek, gak aduk. Adek, gak aduk. Oh, emang anak kesayangan salah satunya. Iya, iya. Ibarat punya rumah di pinggir jurat. Iya. Punya anak tunggal tuh serba salah. Iya. Rumah pinggir julang. Iya, pinggir julang. Ada gampot teh. Langsung. Banjur sekali. Dan Vina ini tinggal di depok kan? Tinggal di depok di belakang kok. Kelapa dua? Kelapa dua. Dakek brimob. Vina, Vina ini apa-apa kekerasan. Nggak tau lah kenapa. Vina, kok pernah jatuh cinta? Lah, pernah lah jatuh cinta. Jatuh cinta mah pernah. Iya, Vina. Pernah. Kali nonton berapa Vina ini tahun 1990? 1990 ah. Kan umur udah segitu Vina. Barat tuh. 32 berarti Vina. 32. 32 Vina. 32 di kampung awal lah jadi atuh. Hahaha. Makanya. Kalo Raminah kan. Dede alap aja atuh tuh. Indah coba raleaknya. Ya, ya, ya. Ete-ete. Wah, muncul lah mbak Ciri. Hahaha. Dia ada anak-anak si Dayu tuh dah. Iya. Iku dulu. Ah, lebetul itu loh. Nah, tentu aduh yang gak dicari. Masih aduh yang gak dicapai. Kan tentu itu. Apa yang mau dicapai itu apa? Karir. Karir. Karir aduh aduh. Kurang cukup apalagi karir Vina. Oh, alulah aduh. Awak kok kalo misal mengingkirkan sesuatu tuh harus sampe mentok. Mentok. Harus sampe mentok? Harus sampe mentok. Kurang mentok apa? Maksudnya kan pria tuh. Alulah aduh. Vina gak ingin dihidupi oleh pria. Indah. Indah. Bentar, bentar. Sabar, sabar. Kayaknya emosi banget kalo bahas soalnya. Nggak. Nggak. Saya bisa sendiri. Apakah pernah ada yang menyakitkan kamu dulu? Ya pernah. Aduh lah. Gimana ceritanya dulu, Vina? Mbak Ayo. Jujur, cobalah. Jadi dulu tuh awak tuh pernah di Dutuan Jolaki. Didustakan. Diambil PTnya. Hah? Diambil PT 221.582.000. Hah? Iya. Astagfirullahaladzim. Masih. Masih tekanan nih, Vina. Barang PTnya, Vina. Iya lah PT. Mbak Lupa. Yaudah. Biar orang-orang Jawa, orang Kalimantan mengerti juga ya. Jadi Vina ini. Ditipu duitnya diambil oleh pria. 200 jutaan tadi itu. Itu kapan terjadi, Vina? Eh, tahun. Ah, lupa, Wak. Wah. Ya, dua ribu. 14. Ya, indah-indah. Ya, dua ribu. Ya, sekitar segitulah. Iya. Nah, oleh karena itu. Lu jadi. Tidak percaya. Jadinya. Jadinya gue gak percaya sama laki gitu. Jadi gini. Jadi misalnya apa. Misalnya laki nih. Laki tuh awal doang kayak manis-manis. Bahaya-bahaya-bahaya. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya sama-sama juga ya. Gitu kan. Mau rotin gue juga anjing. Gitu. Jadi gue kayak malas aja gitu. Enggak cowok. Yang lu cari mungkin salah. Gue gak pernah nyari laki. Kan gue gak punya standar. Gue yang mana aja. Yang penting nyaman. Aman. Gak mau kondo. Gitu. Gitu. Gue gak masalah. Gue gak masalah. Kalau masalah itu gue gak masalah. Oh jadi gak ada. Gak ada. Harus tinggi, putih, kaya. Gak ada. Gak ada. Mantan gue semua jelek. Gue. Kalau lo tau mantan gue. Gue kasih liat semuanya jelek. Kagak ada bagus-bagusnya. Ntar gue kasih liat. Pasti lo bilang. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi gue kenalin lo sama orang. Pasti lo gitu deh. Masa sih Vina. Beneran. Kalau dibilangin dulu. Oh karena justru jelek Vina. Vina ini gak bisa pula mencari yang betul. Maksudnya udah tau. Yang jelek itu perangainya begitu. Tuh. Indah kan biasanya. Kan orang kan katanya. Kalau yang jelek itu. Katanya penting ahlaknya bagus. Ini semuanya diborong. Ah tapi aku gak percaya. Ini juga. Gue gak percaya sih. Gue gak percaya sih. Karena setau gue. Lu pernah ada deket sama cowok yang ganteng gue. Menurut lo dia ganteng. Iya. Iya dibanding. Eh dibanding akar pisang kaya gue. Iya kan. Tapi PK. Kan gak ada yang tau. Iya iya. Gak ada yang tau. Dia juga gak tau di omongin kan. Gak tau gak tau. Tapi dia nonton sih. Iya tapi dia gak tau. Kita tanya aja langsung. Lu PK. Lu PK. Lu pernah pake temen gue kan. Ya Allah. Ada temen gue cerita. Jadi gara-gara itu kah. Apa. Iya. Yang sama si itu tuh. Bukan. Banyak. Jadi tuh. Jadi ini sebenernya udah kompleks gitu. Jadi satu laki nyakitin. Satu laki nyakitin. Satu laki nyakitin. Nyakitin. Nyakitin gitu. Jadi banyak gitu loh. Jadi ya males jadinya. Padahal. Ya Allah gue kurang baik apa coba. Ih gue itu adalah tipikal wanita idaman banget. Ih gak percaya. Mau tau gak penonton. Apa. Apa. Gue itu bisa masak bisa mijet. Wah yang dicari cowok-cowok kali. Iya gue tuh bisa masak. Gue bisa masakan padang. Apa aja ntar gue kasih. Betul. Kalau mijet. Karena kalau misalnya masakan padang itu harus bisa. Karena kan tiap tahun kan. Bener bener bener. Nyokap kan pasti di rumah masak dong. Bener bener. Pasti kita bantuin dong. Iya. Yang namanya juga lebaran ya kan. Iya iya iya. Itu satu. Dan yang kedua. Gue itu bisa mijet. Karena dari dulu tuh. Emak gue apa. Kakek sama nenek itu suka mijet. Wokat tuh bisa jadi diajari mijet. Gitu. Ih kurang enak. Apalagi cowok tuh ya. Gak perlu ke tempat mijet kan. Bener. Otak. Otak mau miring aja bisa gue benerin. Cetak. Cetak. Gitu. Masak juga bisa. Barang juga bisa. Gitu. Ini masak-masak. Masak ceplok telur sama mie aja. Rendang. Rendang. Dendeng. Bisa merendang. Bisa merendang. Astaghfirullahaladzim. Iya. 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 Tetapi kecehnya orang-orang kok, karena terlaluan namanya terlalu membebaskan mungkin. Karena awak kok kan tidak pernah mengecek handphone dong. Iya betul. Awak kok. Oh bukan tipikal ya. Mana sini enggak. Enggak enggak. Awak kok percaya satu persent. Satu persent. Hmm. Itu. Ternyata. Setelah dikasih kepercayaan Melunjak Sampai uang-uang saya diambil Itulah Kantuy kalera Patung Eh Vina Teman-teman Ada fakta Yang akan gue kasih tau juga Bahwa Tadi Vina ini dateng ya Jujur pas di kantor Tiba-tiba bawa BPKB Dan manyo-manyo Gak bawa-bawa Bawa-bawa Aduh Jadi kan Pada tanya Eh Vin Gue ini ya Acaranya Acara angkot Oh iya acara angkot Kayaknya gue punya Pernah punya Story nih Sama dunia perangkotan Indonesia Karena udah sampe bogor Gue ribut sama tukang angkot Sampe bogor Asal lo tau ya Nih Ih najis Masih Bawa banget ini Jauh jelek Bon-bonnya Bon Tanggerang Selatan Nah Ini dia Buka Buka Pras Buka Buka Ben Kok Jadi Kok bisa dapet BPKB dan STNK nya Jadi ini adalah BPKB dan STNK Salah satu Tukang angkot Yang ada di Tanggerang Tanggerang? Yo di Tanggerang Di daerah Bintaro Ini atas nama Lamin Nomor polisi B2215 Atas nama sih? Lamin Itu kependekan Kepanjangannya ada Apa tuh? Kelamin Tapi dia ini Transgender Terus dia adalah Merk tipe Suzuki Carry ST100 Nah kan? Bener Minibus tuh Dikata Dibilangin Ini adalah Nikartu Uji Berkala Kendara Bermotor Semuanya Berlakunya Sampai 2016 Sudah 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 Mau pulang Mau pulang Terus tiba-tiba dia Ngambil jalur gua Tiba-tiba? Tiba-tiba dia ngambil jalur gua Kan anjing ya? Lagi jalan Tiba-tiba Ya tiba jalur Jadi gue disini nih Dia kesini Dia disono Kesini Kok bisa begitu tuh? Jadi Makanya kan bingung kan? Terus kayak Ada apa nih ya kan? Udah repot banget nih Udah gitu Zalana Sempit kan? Dia Nyenggel tuh Mobil Bumper depan Ya kan? Ribut dong terus gue ribut, gue ributin, pas gue ributin dia pula yang lebih marah daripada kita gitu dia bilang kayak, mbak tuh harusnya mikir dong, kenapa jadi gue yang mikir ya udah jelas-jelas sih jalur-jalur gue, lu yang salah, kenapa jadi gue yang mikir udah gitu lu gak bisa gantiin ini lagi kan dia nabrak ya? nabrak, lu berdebrek gitu terus-terus lu turun? ya turun lah, perkarain ya kan, perkarain-perkarain deh ini ya nampe mana nih kelar deh, gue udah bodo amat nih kalo angkot nih udah gak bisa nih orang-orang angkot nih ya pokoknya gue udah emosi gitu kayak sebal aja udah lah kalo misalnya berhenti tengah jalan, udah gitu kalo misalnya ada penumpang di depan, gak masih ditungguin sampai sini, sampai belakang gitu kan gue berasa diomelin, gue berasa diomelin nih ini emang emang orang-orang angkot nih, gue gak mikir emang bagus, terusin terusin kesunggur gue buah karena angkot-angkot harus nonton oh iya lah akot-akot, lu liat gua lu beret di depan gua, gua tabrak nyusain aja, ini kayak gini-gini nyusain, tau gak? udah gitu nabrak, udah gitu gak minta maaf, malah marah-marah udahlah ngomel-ngomel, ngomel-ngomel abis itu dia tiba-tiba begini aduh gitu kan kenapa lu? gue bilang gitu kan udah ngomel nih kan awal kan kalo bacarui kan lah sampe A, sampe Z iya kan? awal lah siaran sih, sampe jam bahas bola limo jam, enggak berhenti udah bakal awal kan? iya 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 ikut lah sepuluh menit lah lah panjang iya kan? aduh saya udah gak tidur tiga hari urusan gua apa lu gak tidur tiga hari? iya kan? gak ada urusan ya, gua lu ganti nih yaudah kalo gitu saya telepon aja nih sama yang punya oh ini bukan punya lu juragannya juragannya iya, kayaknya ternyata gua tuh gak tau sama ini kalo angkot itu ternyata bukan punya dia ada juragannya dia itu kalo yang kaya iya jadi dia punya sendiri kayak lu nih yang lu beli sendiri nih ya kan? nah saya juga ada juragan saya dia botak orangnya tinggi besar hahaha biar saya cekek ya hahaha gitu kan pokoknya gua tuh kesel banget nih kesel-kesel banget sampe akhirnya dia bilang yaudah nih saya telepon aja lah nih gitu kan pas gua telepon tuh yang punya loh saya gak tau itu kan urusan supirnya oh oke kalo begitu mana BPKB lu? SDNK lu? sini semua bawa terus terus gue kasih? maaf mbak maaf mbak gitu kan dikasih yaudah kalo mau ini balik hubungin nomor saya ee balikin apa balikin duit saya nanti ee rembers gitu rembers gitu balikin duit saya gitu kan oh iya mbak iya mbak yaudah cabut udah sampe sekarang dari 2016 gak ada nih telepon itu kejadian 2016? iya gak pertanyaan gua Vinya sedendam apa lu sama dia sampe lu simpan itu dari 2016 hahaha gua tuh orangnya pendendam hahaha dosa laki tahun 2005 jam 3 lewat 15 nya gua masih inget iya ngapain? ada waktu itu ya Allah namanya juga anak SMA ya ya Allah ya bener namanya juga anak SMA nya kan masih bocang gak tau dan itu tuh juga lagi masa-masanya ospek kan terus waktu pas Qibra kenapa jadi ngomongin dosa laki yang 2005 ini? hahaha mohon maaf nih hahaha ya ada lah pokoknya jadi intinya adalah gua itu orangnya pendendam dan inget terus nih sama kesalahan orang oke gitu ya berarti tapi pemaaf gak? enggak enggak kalau sekali orang bikin salah susah dimahasakan betul jadi gue itu ke eh kucing eh kucing 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 Dari mana tuh ya? Dari mana tuh ya? Oke lanjut Jadi kan, sampai mana tadi? Sampai Vina dosa-dosa orang gak bisa Jadi kelemahan awaku adalah Vina ini presenter banget ya, satu ditanya dijawabin seribu Iya, itulah Jadi makanya jangan ditawar Tapi sebentar Vina, ada biasanya di sini Ada Aduh ah Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bawa mobil sekarang ini Ini wabarakatuh kita ngamain di sini satu ya Boleh? Boleh bang? Ini khusus untuk Vina ini Kemarin orang Jawa kita bawa Raminang Iya bang, ini kalau ada project orang Jawa Orang Bina lada di saya di sini ya Karena saya kosong bang, kosong Orang Jawa memang diajak Ini Kak Vina yang suka menceng-ceng Cuk Biasanya dia lagi pihak, gada Tuh kak Saya liat tuh, wah ini banyak nih Lihat sekali nih Tapi saya disini sekedar cerita cekini kak Oh iya iya Piramen dikit deh kak Masuk malah dikit Masuk deh kak Ini lagu nih tuh kakak kali ini ya Tapi jangan diceki saya nih kak Saya tepuk deh ya Lagunya dari Cece Saya ambil suara dulu ya bang ya Iya iya Kau Itu nambil suara Kau ambil perhatian orang Ayo iya 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 Sedikit ya bang ya Iya Lupakan, lupakanlah diri aku nih Tidakkan mungkin Dan dua ribu Seribu saya Seribu saya Lima ratu lah ada lima ratu Waktunya lah Loh ratu saya ada diri Loh ratu saya lah Lek Kembali tiga ratu ya Tiga ratu ya Tua Pareto gak tau Hahaha Hahaha Tidak ada apa-apa Disa Tapi ini spesial saya punya lagu Ini kita kasi lima ratus ya Jadi tiga ratus Saya beli lagi untuk jagu Hahaha Masuk kepalanya dan nampak di kamera Saya tinggikan diri Biasanya orang jenggol Iyilah ikul Iyau selamat menikmati 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 like dan share kejar